Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Kepala Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji. Selamat sore, Pak Sumarji. Selamat sore, Mas. Baik, Pak Sumarji, ini besok SWAT Garuda Muda akan berlagak di Piala Asia, Pak, melawan Qatar. Nah, persiapannya seperti apa ini, Pak? Ya, Mas. Putus, Mas. Persiapan tim Nas kita, Pak. Persiapan Garuda Muda untuk melawan Qatar besok. Seperti apa? Ya, jadi untuk persiapan anak-anak U23, dari beberapa hari berada di Dubai, BC sampai dengan hari ini berada di Qatar, di Doha. Semuanya anak-anak dalam kondisi yang perkembangannya cukup baik, baik fisik, mental, dan tentu berkaitan dengan chemistry. Di antara para pemain, itu benar-benar kondisinya sangat mengembirakan, sangat baik, dan ini menjadi perkembangan yang sangat mengembirakan buat kita semuanya, terutama bangsa kita, di mana perkembangan anak-anak ini semakin hari itu menunjukkan progres yang sangat baik, dan tentu kalau bisa Pak Bola itu progres semakin baik menuju arah yang positif, itu tentu akan membawa aura kekembangan dan tentu akan membawa aura hasil yang positif untuk tim itu sendiri. Dan kita tahu semua sesi pelatihan yang sudah diberikan, baik itu di sesi teori dan juga bagaimana anak-anak semua bisa memerankan, peran itu dengan baik ketika diajari di lapangan oleh Tudjendayong, semuanya bisa berjalan dengan baik, dan semua bisa berjalan sesuai dengan skema apa yang akan diperankan, dimainkan oleh para pemain. Itu yang membangunkan kejadian. Baik, untuk perdana ini kan Indonesia akan melawan Qatar, Pak. Qatar di sini sebagai tuan rumah, tentu animonya dan suara dari supporternya juga akan berpengaruh ini kepada para pemain kita. Nah, seperti apa strateginya, Pak, yang akan dilakukan supaya pemain kita ini bisa tetap dengan semangat untuk mendulang poin pada besok hari? Ya, jadi kita tahu ya, kita tahu bahwa yang akan kita hadapi ini adalah negara yang dibuat di Asia ini. Dari sisi ranking juga cukup jauh di atas kita. Lantas, perkembangan saya dapat mulai cukup baik. Tetapi yang harus kita ingat bahwa di Indonesia sendiri, di bawah kepemimpinan Pak Air Kohir, ini juga mengikuti irama yang sama. Artinya, kaitannya dengan bagaimana mempersiapkan tim itu untuk menghadapi tim sekelas Qatar, negara yang dibuat di Asia kuat, tentu kita sudah persiapkan itu semua dengan baik. Kalau berbicara soal strategi, tentu strategi itu adalah tidak boleh disampaikan, tetapi yang harus kita ingat bahwa strategi yang akan diperankan dan dimainkan, pentingnya itu sudah kita persiapkan setiap hari. Seperti tadi di awal saya sampaikan, baik dari sesi teori ketika di kelas, itu anak-anak di room itu disampaikan, cara bermain seperti apa, dan ketika dipraktekkan pada saat sesi di lapangan, itu seperti apa. Tentu bergantung dengan itu, itu adalah upaya-upaya yang akan kita perhatikan ketika menghadapi tim sekuat atau sekelas tim Qatar. Apalagi kita tahu bahwa ini adalah pergantungan yang boleh dikatakan tuan rumahnya adalah Qatar itu sendiri. Nah, ini yang harus kita persiapkan betul. Di samping itu, yang betul-betul kita persiapkan adalah dari sisi fisik dan juga sisi mental, itu harus betul-betul dipersiapkan dengan baik untuk bisa mengantisipasi dan bisa meredam apa yang nantinya akan dimainkan oleh tim lalat. Tapi ini pelatih Sintayong sebelumnya, ini sempat mengaku pada awak media bahwa kesulitan memanggil pemain-pain untuk Piala Asia U23 di tahun 2024, dan gara-gara hal itu ini menyebut kekuatan timnas Indonesia U23 di turnamen ini tidak maksimal. Nah, tanggapan dari Pak Sumarji seperti apa? Nah, saya begini ya. Jadi memang perkembangannya semakin ke depannya semakin baik. Upaya yang dilakukan oleh Pak Sumarji sendiri untuk berbicara dengan klub-klub juga membuahkan hasil. Nanti akan kita lihat. Insya Allah ini perkembangan cukup baik dan kita akan melihat bagaimana pemain-pemain yang saat sekarang ini bermain di Eropa atau pemain yang saat sekarang ini seperti Justin, Nathan, nanti perkembangannya akan menuju arah yang baik. Kita lihat saja satu-dua hari ini nanti kayaknya dengan dua pemain ini ya kemudian bisa bergabung sehingga bisa memperkuat timnas U23 ketika kita menghadapi game kedua. Baik. Nah, Pak Sumarji ini kan target kita adalah lolos empat besar. Menurut Pak Sumarji sendiri, apakah ini targetnya realistis Pak untuk dicapai? Sepak bola itu sebenarnya satu yang harus bisa ingat. Dari sisi persiapan kita juga sangat mempersiapkan itu jauh-jauh mari. Yang kedua target itu akan bisa dicapai ketika semuanya itu mempersiapkan itu dengan baik. Nah, kalau kita lihat perkembangan timnas U23 saat sekarang ini yang sudah mempersiapkan itu dengan baik sebenarnya tidak ada, tidak mungkin, dan tidak ada yang tidak realistis. Itu realistis untuk bisa dicapai gitu. Dengan catatan semuanya satu tujuan, satu keinginan, dan tentunya satu semangat gitu. Insya Allah semuanya sifat bola itu tidak ada yang tidak mungkin. Semua sifat mungkin. Baik. Pak Sumarji ini kabarnya informasi yang kami dapatkan. Bapak ini sedang di Bandara untuk menuju ke Doha untuk mendukung timnas Garuda Muda di sana. Nah, apakah Pak Erick Thohir juga Ketua PSSI akan ke Doha Pak untuk melihat dan juga mendukung tentunya para Garuda Muda kita bertanding di sana? Iya. Jadi, semuanya akan berkumpul di sana. Pak Ketua Umum juga akan berkumpul. Akan bergabung di Doha untuk memberikan semangat kepada para pemain. Pak Wakil Ketua Umum, Saib Jen, para eksko, semuanya pada hadir. Ada yang berangkat malam ini, ada yang berangkat besok. Sehingga besok kami semua bisa memberikan motivasi dan memberikan semangat kepada para pemain. Karena memang Pak Ketua Umum memang punya keinginan yang kuat. Ya, supaya kita bisa lolos. Pak Sumarji terakhir dong, kalau boleh kira-kira untuk skor besok dari Pak Sumarji berapa nih, Pak? Prediksi skor? Ya, Mas. Putus-putus. Prediksi skor, Pak, untuk besok kira-kira dari Pak Sumarji kira-kira berapa? Kalau kami pertandingan besok itu yang pasti kami menginginkan bisa mendapatkan poin. Intinya itu. Baik, yang penting menang untuk besok ya, Pak. Ya, terima kasih. Kepala Badan Tim Nasional PSSI, Pak Sumarji, telah bergabung bersama kami. Sampaikan semangat kami dari BTV untuk para Garuda Muda di sana. Semoga besok bisa bertanding dengan baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Terima kasih.